Hai hey yo welcome 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 back to my channel teman-teman semuanya ya buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe jangan lupa juga teman-teman buat aktifin lonceng ya teman-temannya supaya kalian itu bisa tahu nih teman-teman update-an video terbaru dari gua teman-temannya nah teman-teman di sini gua pakai avante HDD lagi teman-temannya dan di sini gua pakai livery luragung nih temen-temen nih ini pernah gua review mod ini dan ini juga udah pernah gua pakai ya nanti kalian bisa cek aja di playlist gua ya kalau misalkan kalian mau ngecek mode ini tuh kayak gimana nih temen-temen nih nih di video kesempatan kali ini di sini kita bakalan selesuan lagi sore ini temen-temen ya kita bakalan jalan-jalan lagi nih kita bakalan ngecek suasana mudik tahun 2021 tapi versi busit temen-temen ya Oke untuk lebih jelas lagi untuk lebih lengkap lagi lagi kita langsung lanjut aja ke videonya nah temen-temen sekarang kita udah masuk temen-temen ya di dalam game nya nih ini yang tadi gua bilang ya ini gua lagi pakai avante HDD dan disini gua lagi pakai livery luragung termudah itu temen-temen nih nih mode ini udah sempet gua pakai juga udah sempet gua review juga udah sempet gua buat jalan-jalan juga ya tapi disini kita bakalan jalan-jalan lagi pakai avante HDD ini kita bakalan ngecek nih suasana mudik tahun 2021 tapi versi busit nih temen-temen nih dah tanpa basa-basi lagi ya kita langsung bawain aja ya kita langsung bawa jalan aja mobilnya temen-temen ya oke nah ini kita langsung bawa jalan kita langsung maju aja dulu kita keluar dulu dari terminalnya nih nih gua berangkat dari Jakarta nih temen-temen nih Jakarta ke Cirebon ya paduh nih baru mau keluar terminal aja udah macet panjang panjang begini temen-temen nih waduh nih ada apa nih kita ambil kanan ya ntar gua ngecek lewat sebelah kanan dulu nih kayaknya lewat sebelah kanan masih bisa nih jalannya yuk kita cek dulu dari kanan ada macet kenapa nih warnanya gara-gara putra pelangi temen-temen nih wah tuh bener kan dia bablas begitu tuh udah ambil dari sini kayaknya masuk nih pelan-pelan aja ya yuk nah ini muat yuk terus udah pelan-pelan aja nggak usah ngebut-ngebut awas nyangkut spion 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 dapet nggak nih dapet ya oke dapet awas pelan-pelan yuk pelan-pelan pelan-pelan nyangkut naik rotor enggak nih kayaknya sih enggak ya oke yuk masuk terus Iya lurus-lurus baik ya oke oke yuk terus yuk nah dapet itu menik oke nah ini langsung bawa jarang aja dulu temen-temen ya tuh macetnya panjang banget tuh gara-gara satu mobil macetnya panjang maju temen-temen tuh wuuh macetnya panjang banget ya dan ini kita bawa jalan dulu aja temen-temen nih nah pelan-pelan aja ya ambil jalur kiri dulu nih nggak usah ngebut-ngebut kita santai dulu aja ya 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 ini yang buat yang belum nyeri rajil bisa nyeri tagil dulu ya nanti langsung nonton lagi daripada kalian tergak kebagian tagil temen-temen ya langsung belok kanan waduh nih jalurnya kosong nih nah ini masih kosong ya ntar coba abad lagi di tol nih kayaknya di tol arah Cirebon nih kayaknya mungkin rame ya tapi enggak tahu deh ntar kita cek aja lagi ntar tuh jalurnya sepi banget temen-temennya nggak ada mobil nggak ada traffic sama sekali nih satu oke ini lampu merah ya kayaknya udah mau lampu merah nah ditungguin dulu aja nggak apa biarin sabar dulu aja kita tunggu dulu lampu merahnya waduh nih ah ini udah udah hijau udah hijau ayo kita langsung belok kiri aja nih temen-temen nih pelan-pelan awas nyangkut ya pelan-pelan aja nggak usah kenceng-kenceng nah langsung jalan lagi nih hitungnya nih sampai sini masih sepi jalurnya ya biasanya udah rame temen-temen nih lanjutin lagi jalannya yuk waduh nih sepi banget temen-temen nih ambil jalur kiri aja ya kita nggak usah ngebut-ngebut pelan-pelan aja dulu santai dulu awas seti-hati ada Lorena nah kita ikutin dari belakangnya aja ya ntar kalau misalkan emang waktunya cukup buat nge-overtake ya kita overtake aja sekarang kita ikutin dulu aja nih temen-temen nih udah lanjutin lagi jalannya aja dulu biarin kita ikutin dulu aja ya jadi apa kita ambil jalur kiri aja dulu nih wah di kanan ada sinar jaya nih temen-temen nih oke yuk ikutin dulu nah langsung overtake tuh wah kita ikutin aja sinar jaya nih temen-temen nih ntar jaya soalnya lumayan agak cepet nih dia nih bawa mobilnya nih temen-temen nih wah ini udah mulai agak rame ya temen-temen ya tapi ya nggak tau juga sih nanti kalau misalkan sekiranya lebih rame lagi mungkin lebih seru lagi apalagi kalau misalnya sampai macet gitu temen-temen wah sepelan-pelan aja kita overtake dari kiri kayaknya dapet dapet nggak ya udah biarin deh kita ikutin aja dulu sinar jaya ini ya soalnya nih sebelah kiri ada mobil juga sih nah ini dia langsung mingkir nih yuk truck tanky nya truck tanky nya biar mingkir yuk pada malah nggak mau mingkir ya udah biarin kita aja yang ngalah temen-temen ya kita ambil dari sebelah kiri kita ikutin lagi lagi sinar jaya nya tuh tuh dia mah lumayan agak kenceng juga tuh senar jaya tumbuh mobil itu temen-temen tuh oke naik waduh nakutnya temen-temen nih saking pendeknya mobil atau temennya wah kita kita ikutin lagi aja ya sinar jaya nya ya kira-kira dia bakalan ke arah pintu tol atau enggak nih temen-temen nih wah ini ada kemacetan apa nih temen-temen nih macet kenapa nih Wow ternyata di belok kiri temen-temen kirain lurus nah diturun pelan-pelan aja nggak usah ngebut ngebut turunannya agak tinggi banget ya tuh lihat suspensinya tuh wuh enak banget ya bener-bener dah ini mobil suspensinya luar biasa temen-temen Oke ini lampu merah lagi tapi belok kita belok kiri ya jadi belok kiri langsung jalan tadi soalnya mobil tadi langsung jalan ke mobil truk tadi temen-temen ya pelan-pelan Oke kita langsung jalan lagi itu temen-temen kita ikutin dulu aja nih map-nya nih hari ini bakalan lewat jalan tol yang terbit oleh kita lihat nih di tol bakalan macet apa enggak itu temen-temen Oke terus Nah tuh kan jalurnya sepi nih kalau masih di dalam kota begini masih sepi temen-temen ya ya rame atau macet pun itu juga karena lampu merah teman-temen bukan karena macet karena mobilnya gitu kan wah nih ada posko siaga sebelah kanan ada posko mudik tuh temen-temen tuh nah ini udah mau ke arah pintu tolnya temen-temen nih nah temen-temen sekarang ini udah mau ke arah pintu tolnya ya ini udah deket banget sama pintu tolnya nih yang buat kita ikutin dalurnya aja ambil sebelah kiri aja nggak usah kebut-kebut dulu nah nih wapas banget hujannya udah berhenti temen-temen jadi biar lebih jelas ya ngeliatnya temen-temen ya yuk langsung jalan lagi aja pelan-pelan awas belokan tajem wani mulai ngantri juga nih buat masuk tolnya nih pelan-pelan aja Oke ini belakang tanki ya ya harusnya kalau udah mau mudik begini truk-truk begini nggak boleh lewat tol nih emang apa sih nggak boleh awas belah nyenggol dikit yuk langsung maju lagi kita ngantri lagi buat masuk tolnya pastikan kartu etolnya cukup nih tertakutnya kalau nggak cukup malah bisa masuk tolnya nih temen-temen oke pelan-pelan sip kita tunggu dulu ya nah biarin Oh gratis ya langsung jalan lagi aja nih temen-temen nih nanti disini kita lihat di sini bakalan macet atau enggak nih temen-temen di tolnya nih temen-temen soalnya biasanya kalau di awal pintu tolnya ini nggak macet di tengah-tengah tuh belum tentu nggak macet biasanya kadang suka macet temen-temen nanti kita lihat aja ya Oke gue juga mau ingetin lagi nih buat yang baru gabung di channel gua mungkin belum pencet tombol subscribe langsung pencet aja ya itu enggak bayar kok gratis karena pencet tombol subscribe jangan lupa juga nih buat aktifin loncengnya kalau udah mencet tombol subscribe-nya ya temen-temen ya sama jangan lupa juga temen-temen buat tinggalin jempolnya ya kalau kalian suka sama video gua kali ini ya Waduh nih modnya mantep banget nih bisa mantep nih wulur aku memang luar biasa di teman-teman Oh iya di sini gua pakai obb sound Skandia ke-40 IP itu temen-temen langsung kita ambil dari bau jalan aja ya enggak apa-apa nih temen-temen trobo saja udah lanjut lah nah itu udah mulai rame itu mobilnya tuh lagi kalau misalkan kita overtake dari sebelah kanan juga nggak mungkin ya soalnya mobilnya penuh banget di sebelah kanan ya temen-temen langsung jalan dulu Oke nah ini mantep nih masuk dulu sini ya kita apa namanya istirahat dulu sebentar ya mungkin ada yang mau ngopi ngopi dulu ada mau ke toilet dulu ya udah lah nggak apa-apa gitu kan yang penting kita istirahat dulu aja ya temen-temen Oke pelan-pelan aja santai aja nggak usah ngebut-ngebut nah nah ini kita parkir di sini aja nih samping mobil apa nih gua nggak tahu nih temen-temen mobil apa nih keramat jati apa Oh didi jaya gua kirain keramat jati temen-temen oke kita parkir dulu ya Nah sip saya yuk mungkin ada yang mau ke toilet ada yang mau ngopi ngopi dulu langsung aja waktunya enggak lama ya jadi mohon dipercepat oke nah ini penumpangnya udah pada udah naik ya kita langsung ini aja mundur aja nih langsung jalan lagi ya biar cepet sampai juga awas mobil Oke ini dia ngalah ya langsung jalan lagi aja nih temen-temen mundur terus terus jauh Oke nah langsung jalan lagi nih yo maju dulu dah siap Oke langsung jalan lagi temen-temen nih nggak usah ngebut-ngebut dulu ya soalnya ini masih di dalam rest area jadi nggak usah ngebut-ngebut kita santai aja dulu oke berhenti dulu di sini ya bentar nah sip berhenti dulu kita ngecek dulu penumpangnya nih takutnya ada ada yang ketinggalan a few moments later Oke karena ini ya penumpangnya udah naik semua jadi kita langsung ini aja temen-temen langsung bawa jalan lagi aja nih mobilnya nih Oke yuk terus yuk nah nih bener-bener apa ya mobilnya ini dia kalau pas lagi di jalan awal itu pas lagi gigi satu itu dia agak berat tapi enggak terlalu berat gitu loh temen-temen pokoknya pas gitu dan sama untuk remnya ini pagam dan ya apa ya dia nggak langsung berhenti total gitu loh tapi pokoknya kalau kalian yang udah sempat nonton review gua di video sebelumnya ya mungkin kalian udah pada tahu yang belum bisa langsung cek aja di playlist ya di playlist itu ada temen-temen kalau nggak kalian bisa aja bisa klik di pojok kanan atas nih nah ini ada videonya nih nanti kalian bisa klik aja ya di pojok kanan atas ini temen-temen ya wah kita lanjutin lagi jalannya temen-temen nih nih jalurnya agak sepi ya awas wah ini udah mulai naik jembatan lagi oke bahu jalan lagi kita ambil bahu jalan terus aja temen-temen nih terus kita terobos aja ya bahu jalannya robo saja lanjing ah jalan terus waduh nih rame banget tungpin padahal biasanya sepi temen-temen Oh ya buat yang mau obb stone engine skania k-40ib bisa langsung cek deskripsi yaitu ada link download ya temen-temen ya oke pelan-pelan aja nggak usah ngebut-ngebut nah belokannya tinggungannya agak tajem nih Aduh hampir kita langsung ambil bahu jalan lagi seperti biasa daripada nungguin ngantri-ngantri kelamaan ya kan mendingan langsung bahu jalan temen-temen itu alternatif nah bukan alternatif maksudnya apa ya jalan kedua lah gitu loh nah nih ambil kanan lagi aja awas dunia mobil mau ngalah nih ah ya ya malah nabrak lagi padahal udah diusahain loh temen-temen biar enggak ada crash di video kali ini tetap aja dari kemarin tuh dari video-video sebelumnya ya gua dong usahain biar enggak ada kras tetep aja ada krasen ya begitulah namanya juga ya kita sumpir manusia pada umumnya jadi punya kesalahan ya kita juga enggak tahu juga gitu kan kadang sudah udah hati-hati tetep aja ada ada aja gitu kalau krasenya mah ini pintu tol tunggu dulu pelan-pelan antri dulu ya keluar pintu tol waduh nih keluar pintu tol lumayan sini lumayan sepi jalannya oke oke kita langsung jalan lagi teman-teman ya langsung lurus lagi itu meni waduh jalur sepi depannya ya biasanya rame tapi tumpin banget ini enggak rame banget temen-temennya awas hati-hati Oh ya hampir ya hampir nabrak tuh temen-temen tuh udah kita ikutin lagi aja ini jalannya ya enggak usah buru-buru juga nah teman-teman sekarang udah sampai di kota Palimanan nih waduh mantep ya itu sampai Palimanan aja nih perjalanan berapa jam tuh enggak tahu gue juga berapa jamnya ya kita langsung jalan dulu aja ntar kita cari tempat buat istirahat dulu buat nyari makan dulu nah nih kayaknya di tukang pecel lele ini temen nih Oke ambil kiri pelan-pelan masuk nah ini lagi parkir sini aja ya Oke siap nah sip mundur dulu sedikit pelan-pelan mundur aja ini pintu malah kebuka lagi mundur dikit yuk terus Oke nah udah nah teman-teman jadi sampai di sini dulu aja ya video kita kali ini ya video keseruan kita kali ini enggak bubur kita kali ini suasana lalu mudik kelebaran tahun 2021 nih teman-teman nanti untuk video keduanya ngecek suasana mudik lebaran 2021 gua pakai bis apa dan gua pakai livery apa kalian bisa tulis aja di deskripsi eh di kolom komentar ya gua harus pakai bis apa dan gua harus pakai livery apa nih teman-teman nih Oke teman-teman jadi sampai disini dulu aja nih video kita kali ini ya buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe jangan lupa juga temen-temen buat aktifin loncengnya temen-temen ya jangan lupa like share dan komen juga kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir tetap stay tune di channel ini sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya